Untuk memperpanjang masa pakai baterai, maka sistem akan mempelajari cara Anda mengisi daya, perangkat, dan menghentikan pengisian daya saat level baterai mencapai 80%. Mantap ini ya, fiturnya seperti ini masih sama dengan versi sebelumnya, tampilannya berubah. Jadi di 45 kalau sudah turun lewat 45, dia bakal naik lagi fps-nya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman di video kali ini, disini kita akan coba bahas update terbaru untuk aplikasi Security Game Space ataupun Game Turbo ya. Nah, disini ada update terbaru versi 10 guys. Kita akan coba tes disini di Poco X6 Pro terlebih dahulu ya guys ya. Kita coba lihat nanti apakah ada fitur baru, ada tambahan menarik lainnya guys. Oke, terutama di bila sisi Game Turbo-nya. Oke, langsung aja teman-teman disini kita akan coba update aplikasinya. Tapi disini kita akan coba lihat dulu di bagian pengaturan atau setting teman-teman ya. Kita coba lihat untuk di bagian sini. Nah, di bagian send tambahan. Nah, semoga nanti disini tuh ada fitur tambahan baru guys ya. Kayak seperti ya minima ada fitur, apa namanya, subtitle AI ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada guys ya setelah update aplikasi Security terbaru ini. Oke, langsung aja teman-teman disini kita coba update. Dan untuk aplikasi plugin layanan sistem, kita coba lihat dulu guys disini saya pakai versi yang mana. Plugin layanan sistem, kita gunakan versi default ya. Versi default ya, versi 9.1 ekor 64 guys. Kita gunakan versi yang ini. Kemudian untuk Joyose juga sepertinya saya pakai default disini guys. Kita coba lihat ya. Oh, untuk Joyose disini saya pakai ekor 38 di Poco X6 Pro ini. Oke, langsung aja teman-teman disini kita coba update untuk aplikasi Security-nya ya. Oke, oke guys disini kita sudah berhasil update untuk aplikasi Security-nya. Oke, langsung aja disini kita coba lihat teman-teman masuk ke dalam aplikasi Security-nya. Ada iklan ya. Loh, bang kok ada iklan sebelumnya? Nggak ada. Nah, disini saya teman-teman kasih tahu dulu ya sebelum masuk ke yang lainnya. Nah, disini di bagian sini guys. Nah, di bagian sini. Nah, ada lebih banyak konektivitas. Nah, disini ada DNS pribadi guys. Nah, DNS pribadinya disini saya pakai otomatis. Nah, biasanya saya pakai yang ini guys ya. Nah, ini biar iklannya tidak keluar guys ya. Oke, kita coba gunakan DNS pribadi dan kita langsung coba lagi guys ya. Sekarang sudah tidak akan ada lagi iklan disini. Kita bersihkan dulu urusan aplikasi. Kemudian kita masuk lagi ke dalam sini dan langsung masuk. Nggak ada ikan-ikan lagi guys sekarang ya. Itu sih salah satu triknya. Tapi ada kekurangan juga guys ya dengan menggunakan DNS tersebut. Itu terkadang koneksi terputus sendiri. Bahkan kalau misalkan kita masuk ke dalam website. Itu dia minta untuk di-off kan. Gitu ya teman-teman ya. Tapi ya udah sih. Itu biasanya kenapa minta di-off kan. Itu karena ads-nya atau iklannya gitu guys ya. Karena jadi dia tidak tampil gitu ya. Oke. Disini kita coba lihat dulu teman-teman ya. Untuk di bagian fitur umumnya. Dia seperti ini. Ruang kedua. Selesaikan isu. Privacy. Kita coba tarik disini. Fitur populer juga masih ada guys ternyata disini ya. Kita tarik lagi untuk di bagian kotak alat. Kotak alat disini lengkap ya. Masih sama dengan versi sebelumnya guys ya. Untuk di bagian kotak alat. Oke. Ini kita coba lihat dulu masuk ke dalam setting. Pastinya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dan dia sudah stabil ekor 1.1 guys. Lihat ya. Ekor 1.1. Oke. 10.1.1. Nah sekarang disini kita coba lihat dulu teman-teman masuk ke dalam setting. Dan kita coba lihat masuk ke dalam setelan tambahan ya. Nah disen tambahan disini masih tetap sama guys. Asisten kamera seperti ini modelnya sama seperti di Poco X6. Sorry. Di Poco F6. Kemudian jendela mengambang disini hidup ya. Rekomendasi cerdasnya saya matikan ya. Nanti kita coba lihat di Youtube gimana. Apakah tampilannya berubah atau baru guys. Nah kemudian disini kita coba lihat yang lainnya. Disini OTG mati. Opsi pengembang. Mode perusahaan. Detak jantung ya. Seperti ini aja guys ya. Penambahan memori maksimal 8 GB. Oke ya. Nah kemudian disini kita coba lihat di bagian baterai. Di bagian baterai. Fitur tambahan seperti ini. Kita coba lihat di perlindungan baterai. Perlindungan baterai seperti ini. Oke. Pengisian daya cerdas ya. Untuk memperpanjang masa pakai baterai. Maka sistem akan mempelajari. Cara Anda mengisi daya. Perangkatan menghentikan pengisian daya. Saat level baterai mencapai 80%. Guys. Mantap gini ya. Ini sama seperti kayak yang ada di Poco F6 cuy. Fitur ini nih. Pengisian daya cerdas nih. Ya. Kalau kita coba aktifkan. Dia akan berhenti di level 80%. Untuk pada saat pengisian baterai. Keren ya. Nah di sebelumnya ini belum ada cuy. Perlindungan baterai seperti ini belum ada ya. Nah perlindungan baterai ini gak ada sebelumnya. Ini keren cuy ya. Nah ya ini perubahan yang cukup signifikan disini untuk perlindungan baterai. Di aplikasi security terbaru kali ini. Di Poco X6 Pro ada fitur ini guys. Mantap ya. Sebelumnya di Poco F6. Nah nanti kita coba perlihatkan guys ya. Nah seperti ini. Yang lainnya periksa baterai. Seperti ini guys. Kemudian disini kita coba lihat ada mode sekarang nih. Nah mode seimbang. Penghemat apa nih. Penghemat baterai. Ada penghemat baterai ultra dan ada mode performa. Cuma disini untuk fitur kecepatan pengisian gak ada nih. Kita coba lihat disini. Oke. Untuk fitur pengisian. Apa namanya. Pengisian baterai. Mau cepat. Sedang atau standar. Ini gak ada ya. Sedangkan di Poco F6 itu ada cuy. Kalau disini dia gak ada ya. Fitur tersebut. Oke. Saya penasaran disini. Sebelum ke yang lainnya. Kita coba charging dulu guys. Dengan menggunakan kepala charger bawaan ya. Oke. Kita coba tes. Ini ya. 67 Watt. Bawaannya Poco X6 Pro. Langsung kita coba tes dulu teman-teman. Kita matikan seperti ini. Kita coba charging. Oke. Kita coba lihat isi daya cepat. Dan ya. 67 Watt Max guys. Berarti disini sudah Bose charging guys ya. Bose chargingnya sudah aktif. Oke. Mantap ya teman-teman ya. Jadi peratur pengaturannya disini gak ada dia. Untuk pengaturannya ya. Di pengaturan sini. Di baterai. Nah ini. Untuk fitur kecepatan chargingnya gak ada. Jadi dia otomatis guys. Dia otomatis seperti itu ya. Oke. Nah. Selanjutnya teman-teman. Disini kita coba lihat di Youtube ya. Di Youtube. Dia seperti apa. Untuk bila sisinya. Oke. Langsung aja kita masuk ke Youtube. Seperti ini. Dan langsung kita tarik dari kiri ke kanan. Ya. Fiturnya seperti ini. Masih sama dengan versi sebelumnya. Tampilannya berubah guys. Modelnya seperti ini. Ada custom. Oke. Ada bioskop. Nah kalau kita coba gunakan custom seperti ini. Dolby Atmos. Dia masuknya disini. Suara. Disini ada rekam. Screenshot. Proyeksi ya teman-teman. Ada gambar. Gaya. Dan tingkatkan menjadi 2K ya. Mantap sih teman-teman ya. Oke. Kalau saya sih gunakan model bioskop guys. Seperti ini. Suaranya biar lebih bagus ya. Suaranya 3D nya mantep lah. Punya guys ya suaranya. Oke. Seperti itu. Dan langsung kita coba tes disini teman-teman ya. Masuk ke dalam game boosternya. Kita coba lihat game boosternya seperti apa. Oke. Ini dia. Untuk sistem GPU setting. Aktif. Aman guys disini. Kita coba lihat dulu. Untuk di settingan customnya. Seperti apa. Seperti ini guys ya. Untuk laju bingkai. Maksimum di 120. Resolusinya di 720p. Kemudian ini kualitasnya. Kita coba gunakan seimbang. Dan lainnya seperti ini. Untuk diselan tambahan. Disini dia seperti ini guys. Dia gak ada mode pro. Kenapa? Karena plugin layanan sistemnya. Versi default. Kalau kita coba gunakan plugin layanan sistem terbaru. Itu dia baru ada mode pro nya ya. Nanti kita juga bahas tentang. Plugin layanan sistem PSI terbaru pastinya guys ya. Kita disini gunakan default dulu aja. Jadi tampilannya seperti ini guys ya. Oke. Dan selanjutnya mungkin disini kita langsung aja coba nanti di Genshin Impact. Gimana guys ya untuk performanya. Apakah jauh lebih baik dari sebelumnya guys ya. Terutama untuk masalah. Kapan atau berapa derajat celcius dia ngelimit performance guys. Seperti itu. Nanti kita coba lihat ya. Oke. Oke guys. Disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya. Nanti kita coba lihat di perekaman Takostat. Nah teman-teman bisa lihat disini. Dia di 60 fps ya. 60,2 fps. Dan kita coba lihat teman-teman ya. Untuk pergerakannya. Oke. Ketika kita coba tarik-tarik seperti ini. Dia langsung ke 55 barusan guys. Oke. Kita coba lihat dulu. Ini gimana. Dan sayang sekali guys disini. Ini timnya kita pada meninggoy. Terutama si 0. Ini dia meninggoy guys. Kita lari dulu. Oke. Kita diserang. Oh tidak guys. Oke. Kita coba. Ini juga kacau. Gawatik coy. Kabur dulu. Kabur dulu. Masih di 50-an fps ya. Ini saya mau bahas dulu ini cuy. Naik dulu naik naik naik. Naik. Oke naik naik cuy. Naik naik naik. Ya. Biarin dulu aja lah. Wah anjay. Wah matoy. Kita tabur dulu lah. Oh my god. Kita coba jalan-jalan kesana dulu ya. Kita barin aja dulu. Kita coba lihat guys. Ini performanya gimana. Dan sejauh ini masih di 60 fps. Oh suhu guys. Suhu disini dia mulai di 40 derajat. Suhu pada ngejar dia. Ya. Di 40 derajat. Kita coba lihat. Kita coba diturunin dikit ya. Nah biar lebih kelihatan. Ini saya record dengan menggunakan 60 fps guys ya. 1080p 60 fps. Harusnya nanti ketika teman-teman coba ubah resolusinya di YouTube di 60 fps. Itu harusnya sama dengan apa yang saya rasakan guys tampilannya ya. Oke. Kita coba lihat jalan-jalan kesini dulu. Karena ini pada meninggoy saya belum hidupkan guys ya sebelumnya. Dan ya hasilnya seperti ini. Dia masih stabil di 60 fps. Oke. Masih stabil di 60 fps. Nanti kita coba lihat bermain lebih lama guys ya. Di suhu berapa kita kena limitnya. Dan ini saya masih belum aktifkan. Oh sudah aktif guys mode wheelbossnya. Wheelbossnya langsung kita aktifkan aja ya. Biar lihat nanti ya. Kestabilannya di 60 fps-nya itu sampai berapa derajat celsius. Dan disini memang sudah kerasa lebih anget guys. Langsung di 42 fps. Dia masih di 60 fps. Oke. Jadi disini saya coba tidak dari wheelbossnya non aktif. Jadi langsung aktif ya teman-teman ya. Tapi kita coba lihat. Saya penasaran sebenarnya guys. Kalau nggak diaktifkan mode wheelbossnya dia bisa di berapa gitu. Apakah sudah ke limit ini? Oh tidak guys. Sudah ke limit ternyata loh guys ya. Lihat. Padahal disini baru berapa derajat celsius ini. 42 aja disini nih. Bagian belakang. 42 guys. Masih di 42 udah kena limit cuy. Kita coba teman-teman. Berarti yaudah. Ini udah kena limit guys tuh. Jadi disini kita coba aktifkan aja wheelbossnya ya. Sampai berapa derajat celsius paling panas. Dia teman-teman. Oke nanti di grafiknya pasti bakal kelihatan. Di taco start guys. Barusan kita coba gunakan 45. Nah kita coba lihat naik lagi dia jadi 60 fps. Karena mode wheelbossnya kita aktifkan. Untuk fitur-fitur di bila sisi. Seperti ini aja guys ya. Bila sisi. Kita coba lihat untuk di bagian sini ya. Di bagian tanda. Ataupun di filter warna. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita coba lihat komentar di layar. Kecerahan seperti ini juga guys ya. Dan kalau kita coba lihat teman-teman disini. Untuk pengubah suaranya ya. Oke. 3, 2, 1. Cek. Sekarang disini saya sedang coba tes. Fitur ini guys ya. Coba kita lihat. Ini suaranya. Ini dapat apa nih. Atau gimana suaranya. Sekarang disini saya sedang coba tes. Fitur ini guys ya. Oke. Suara robotnya. Suara robotnya oke sih. guys disini ya. Suara robotnya oke. Nah disini teman-teman saya akan coba main sedikit lebih lama ya. Kita coba lihat nanti sampai berapa derajat celcius. Ini bisa bertahan guys. 60 fps nya. Oke. Disini kita coba lihat. Masih di 4, 2, 7 guys. 4, 2, 7 ya. Oke. Nanti kita coba lihat di perekaman takostatnya. Kestabilannya. Nampai berapa menit teman-teman. Nanti di takostat juga kelihatan. Saya main game ini berapa menit. Nanti kelihatan guys. Oke. Oke guys. Disini kita sudah main cukup lumayan. Dan suhu disini bisa sampai 45 derajat tadi guys ya. Di beberapa kondisi. Nah ini dia 45 derajat celcius. Dan dia naik lagi. Tadi ke limit guys. Pada saat coba tadi saya battle. Dia ke limit di 45 gitu ya. Nah jadi sekarang dia kalau suhunya sudah mencapai cukup batasnya. Dia akan naik lagi ke 60 fps. Dan disini kalau menurut saya sih cukup bagus ya. Terkait untuk limitasi performanya. Gitu guys ya. Nah disini saya coba tarung lagi. Teman-teman seperti inilah performanya ya. Dan ya kalau menurut saya cukup. Cukup oke lah ya. Yang pasti disitu sih. Saya ingin tahu itu aja. Di suhu berapa dia ngelimit ya teman-teman. Dan dia naik lagi gitu teman-teman. Jadi di 45 kalau udah turun lewat tim 45. Dia bakal naik lagi fpsnya. Nah makanya disini minimal. Kita gunakan cooler saat bermain game. Dan jangan sampai menyentuh angka lebih dari 45 derajat si HPnya. Itu pasti untuk Genshin Impact. Dia akan stabil di 60 fps. Itu sudah pasti guys. Seperti itu ya. Oke. Dan ya udah saya buktikan juga sih. Memang seperti itu ya teman-teman. Oke jadi ya gitu. Saya langsung gunakan aja special tech. Oke iya tuh. Dia 44 lagi guys. Untuk fpsnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di pojokan kanan ya. Di fpsnya turun lagi jadi 44. Ini suhunya udah mulai naik lagi guys. Gitu ya. Suhunya udah mulai naik lagi. Ini bentar lagi nih udah skill ultimate-nya nih. Angin Tornado. Kita bakal pakai. Oke guys. Nah ini dia. Skill Tornado nya. Kita pakai langsung. Boom. Tarik. Kita tarik guys. Kena tarik juga dia. Oke lumayan. Kita coba. Kita lawan aja sampai selesai ya. Nanti biar kelihatan di fpsnya. Di perkaman takosat. Nanti kita coba lihat kan guys. Ya seperti inilah teman-teman untuk gameplaynya. Jadi sebaiknya pakai cooler. Dan jaga suhunya jangan sampai lebih dari 45 derajat. Dengan menggunakan mode wheelboss ya. Biar nanti fpsnya stabil di 60 fps. Begitu guys ya. Oke selesai guys. Langsung aja kita coba. Ininya ambil. Yap teman-teman. Kita coba lihat sekarang suhunya dapat berapa nih. 45,4 ya. Oke. Tuh. Wow wow wow. 46 guys. 46,1. Pantes dia di limit ya. Lebih dari 45 guys. Tuh liat. Borusan mau 47 guys disini. Nah liat ya. Terus-terus naik dia. Tuh. 46. Sini 46 juga. Oke guys. Jadi lebih dari 45 derajat. Dia langsung nge limit performanya. Oke. Langsung teman-teman disini kita coba lihat di perekaman takosatnya. Oke ini kita coba keluar aja. Kita coba lihat teman-teman ya. Langsung aja di perekaman takosatnya. Eh mana tadi. Nah ini. Kita kesini dan kita coba dilihat rekaman. Dan saya main ternyata 12 menit cuy. Tuh teman-teman lihat. Terat-atat fpsnya 51 teman-teman ya. Dan lihat ya. Disini ketika suhu sampai di lebih dari 45. Dia turun ya teman-teman ya. Di limit. Ketika suhunya di bawah 45. Dia naik lagi ke 60 fps. Jadi seperti itu guys. Untuk di security kali ini. Ya. Di video selanjutnya mungkin nanti kita akan coba tes di Poco F6. Apakah ada perubahan atau tidak. Selanjutnya nanti kita coba gunakan plugin layan sistem. Ataupun kita coba gunakan Joyose yang terbaru guys. Apakah ada perubahan yang signifikan setelah kita coba ubah plugin dan juga Joyose-nya. Oke. Ya nantikan nanti di channel ini pastinya guys ya. Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap. Panas cuy. Harus pakai cooler. Uru.